Salam Rai, dengan Dewi Sundari disini Kali ini saya ingin membagikan suatu amalan atau ajian yang ditujukan untuk perlindungan diri Namanya Aji Tameng Wojo atau Ajian Tameng Wojo Tamen adalah perisai, wojo itu artinya baja Jadi sesuai namanya, Aji Tameng Wojo adalah suatu ajian yang berfungsi sebagai sarana perlindungan Agar pengamalnya selamat dari segala bahaya Tadinya, banyak yang mengamalkan Aji Tameng Wojo untuk menyempurnakan kekebalan tubuh Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa ajian ini setara dengan ajian lembut sukila Dengan demikian, bila ia mampu menguasai Aji Tameng Wojo Maka atas izin Tuhan akan kebal badannya dari pukulan maupun serangan senjata tajam Syaratnya, harus ikhlas dan sungguh-sungguh Tidak disarankan bila sekedar coba-coba Apalagi jika diniatkan untuk melukai orang lain Sama sekali tidak boleh Hanya dipenangkan untuk melindungi diri saja sebagai upaya mendapatkan keselamatan Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah menjalankan kuasa selama 40 hari berturut-turut Lakukan di bulan suruh selama 3 tahun berurutan Jadi totalnya 40 hari kali 3 Selama menjalankan kuasa, setiap malam bagi anda yang beratama Islam Bisa melaksanakan suatu hajud untuk membersihkan niat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Biar diberikan keberkahan Bacalah istighfar juga, sebanyak seribu kali setiap usai sholat wajib Kemudian lanjutkan dengan membaca mantra Ajita Menwojo sebanyak 7 kali Sedangkan bagi anda yang non-muslim Selama menjalankan kuasa, cukup luangkan waktu untuk berdoa sesuai keyakinan anda masing-masing Waktu yang paling baik adalah selepas pukul 12 malam sebelum pukul 4 pagi Setelah berdoa dan memajatkan keinginan anda, lanjutkan dengan membaca mantra-nya seribu kali Ada pun bacaan mantra atau doanya, akan saya tuliskan di description box seperti biasa Umumnya, yang paling meminati ajian pelindungan semacam ini adalah mereka yang berada di perantauan Sehingga merasa membutuhkan pelindungan lebih serta keselamatan selama mereka berjuang jauh dari keluarga Tapi seperti yang telah saya singgung di depan tadi, hanya gunakan mantra ini untuk tujuan pelindungan saja Tidak boleh anda menantang bahaya dengan semeja Selain tidak bijak, hal tersebut dikhawatirkan menjadikan kesembongan yang justru akan melunturkan keilmuan anda sendiri Ibaratnya padi, semakin berisi, semakin merondok Semakin kita berilmu, semakin pula kita perlu berbenah diri dan bersikap bijak Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi anda dan salam rahasia Terima kasih telah menonton!